Naiknya harga kebutuhan pokok pada awal bulan suci Ramadhan membuat Bupati Batang Jawa Tengah Wihaji melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak dilakukan Bupati Batang guna menekan inflasi harga yang cenderung meningkat pada awal Ramadhan. Dalam sidak kali ini Bupati Batang Wihaji mendapati beberapa kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik diantaranya daging ayam yang semula Rp34.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Telur ayam dari semula Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting dari yang semula hanya Rp15.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogram. Wihaji menyebut kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional ini masih dalam ambang batas wajar, lantaran tidak semua harga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk menekan harga sembako di pasaran pada bulan kuasa hingga lebaran, pihaknya berencana akan mencarikan solusi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Sementara masih rata-rata, kerusakan naik Rp1.000-Rp2.000 masih wajar termasuk ini naik Rp1.000-Rp2.000. Cuma beberapa bulannya lalu bawang putih ini kan Rp25.000, sekarang sudah Rp55.000 makanan keterbatasan. Kemarin Bulog juga bilang kan, mau operasi pasar itu tidak ada barang. Tapi yang paling pentingan kita memastikan bahwa di pasar-pasar batang, ketersediaan bahan pokok untuk persiapan Ramadan tidak ada masalah, harga juga terkendali.